Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA SMP tentang klasifikasi makhluk hidup Seperti biasa dalam pembahasan soal sebelum dimulai Siapkan dulu alat tulisnya Kemudian nanti setiap muncul soal di pause videonya untuk kerjakan sendiri Lalu dilanjut lagi cek jawabannya Langsung aja ke soal yang pertama Di sini perhatikan hewan-hewan pada gambar berikut Ada 4 hewan Hewan yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok adalah Nah kalau kita lihat di sini mereka semua masuk ke dalam kingdom animalia Hewan semua kan Nah lalu di sini adalah hewan bertulang belakang semua Nah setelah kita lihat bertulang belakang Di sini ada hewan yang menyusui Ini ada hewan yang melata Kemudian di sini hewan yang menyusui juga Ini hewan yang menyusui Nah berarti di sini nomor 1 dia adalah mamalia Nomor 2 ini reptil Nomor 3 ini mamalia Nomor 4 juga mamalia Jadi hewan ini dikelompokkan ke dalam satu kelompok mamalia Yaitu nomor 1, 3, dan 4 Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Seperti itu Lanjut Soal yang kedua Perhatikan gambar berikut Kelompok hewan bertubuh lunak ditunjukkan oleh nomor Hewan bertubuh lunak itu namanya Moluska Nomor 1 Dia masuk ke dalam hewan tidak bertulang belakang Anggota insekta Arthropoda Anggota insekta Dia kelompok arthropoda Jenisnya itu insekta serangga Kemudian di sini juga arthropoda Yang dia ini kelabang Kemudian di sini adalah kerang Nah kerang itu punya cangkang Tapi tubuh aslinya dia lunak Berarti dia adalah moluska Lalu di sini ada Keong atau siput Dia juga tubuh aslinya lunak Karena ini kan cuma rumah ya kan Dia bisa pindah ke rumah yang lain Ke cangkang yang lain Jadi tubuh aslinya cuma ini doang yang lunak Jadi dia juga moluska Maka hewan yang bertubuh lunak adalah nomor 3 dan 4 Jawabannya yang D Begitu Soal berikutnya Perhatikan kunci dikotomi berikut Ini kuncinya Urutan identifikasi untuk tanaman kacang kedelai Yang sesuai dengan yang di atas adalah Oke Sebenarnya ini bisa baca dari atas ke bawah Tapi akan lebih mudah kalau kita baca dari bawah ke atas Jadi kita coba cek Kacang kedelai Kacang kedelai itu bijinya berkeping 2 atau berkeping 1 Nah kacang kedelai ini sama seperti kacang tanah Jadi dia kalau kita kupas kacangnya Dia itu berkeping 2 Jadi dia termasuk ke dalam dikotil Jadi kacang kedelai ini termasuk ke dalam dikotil Dikotil itu 4A Jadi ini 4A Kemudian kalau kita sudah tahu ini Maka ke atasnya kita tinggal mencocokkan saja Nah dari nomor 3 mana yang menuju ke nomor 4 Kita lihat disini ini 4 ini gimnosperma Berarti yang ke nomor 4 adalah 3A Lalu di nomor 2 yang menuju ke nomor 3 yang mana Karena disini paku Ini nomor 3 berarti jawabannya adalah 2A Kemudian untuk nomor 1 Nah ini harus agak mikir Karena dua-duanya menuju ke nomor 2 Untuk kacang kedelai Karena dia adalah tumbuhan yang memiliki wiji Jadi dia itu tidak berspora Kalau yang berspora itu tumbuhan seperti lumut dan paku-pakuan Jadi kalau untuk kacang-kacangan Atau hewan Eh hewan Tumbuh-tumbuhan yang punya kacang gitu Dia tidak berspora Jadi dia berbiji tertutupkan ya Jadi dia tidak berspora Jawabannya adalah 1B Jadi untuk jawaban dari soal ini yang paling tepat adalah 1B, 2A, 3A, 4A Coba kita cek 1B, 2A, 3A, 4A adalah yang D Jadi jawaban paling tepat adalah yang D Seperti itu Soal berikutnya yang terakhir Ini kunci determinasi Jadi bisa dibilangnya kunci determinasi Bisa juga dibilangnya kunci dikotomi gitu Yang penting paham aja ya Nah kalau ini adalah untuk urutan identifikasi yang tepat untuk udang Nah kalau udang kita harus tahu dulu nih Udang itu masuk ke dalam kelas apa Apakah dia krustasea atau arachnoid gitu Nah kalau misalnya kurang di sini Kurang paham di sini Ini yang jadi masalah untuk menjawab soal selanjutnya Jadi kita harus paham Udang itu termasuk ke dalam kelas apa Jadi kalau udang ini Dia punya kepala Kalau misalnya nggak tahu yang ininya ya Kan dia punya kepala ada antenanya Jadi dia termasuk krustasea Si udang ini termasuk krustasea gitu Nah kalau Mata besar dan mata kecil mungkin nggak begitu Nggak begitu memperhatikan kan ya Jadi kita tuh harus paham ini kelasnya Yang termasuk krustasea itu apa Krustasea itu hewan yang berbuku-buku ada siapa aja gitu Kalau arachnoid itu apa gitu Jadi ini yang harus dipahami Kelas-kelas dari animalia Lalu ini kan di nomor 4 Nah nomor 3 ini semuanya menuju ke nomor 4 Ini juga harus dipahami Apakah udang punya 5 pasang kaki di seluruh tubuh Atau dia punya di bagian kepala ada 4 pasang kaki Nah jadi si udang ini Dia punya 10 pasang kaki Bagian tubuhnya itu ada 2 Ada 2 maaf 2 ada bagian kepala dan bagian badan Nah di bagian kepala itu ada 4 pasang kaki Di bagian badannya itu ada 6 pasang kaki Jadi ada 10 pasang Jadi untuk jawaban yang 3 ini Nomor 4 kan yang A ya Nomor 3 ini yang paling tepat itu yang B Yang menuju ke nomor 4 dari jawaban 3B Pada kepala terdapat 4 pasang kaki gitu Nah kemudian dari nomor 2 Ini kan udah ada 3 dan molusco Berarti kita pilih aja yang ke nomor 3 Yaitu jawabannya 2A Lalu nomor 1 nya Di sini nomor 2 dan vertebrata Berarti ke nomor 2 Jadi jawabannya 1A, 2A, 3B, dan 4A Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A 1A, 2A, 3B, 4A Seperti itu Jadi itu dia soal-soal klasifikasi makhluk hidup IPA SMP Semoga bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih